. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Partai Golongan Karya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Bakti 2020-2025. Pelantikan pengurus Partai Golongan Karya tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Sanggar Pramuka Jalan Pemawar Kandangan Utara pada Senin-7 Maret 2022. Pengurus DPD Partai Golongan Karya Hulu Sungai Selatan berjumlah 61 orang, secara resmi dilantik oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalsel, yang juga Gubernur Kalsel Haji Sahbirin Nur. Selain melaksanakan pelantikan dan pengukuhan, acara juga dirangkai dengan konsolidasi organisasi serta vaksinasi COVID-19 bergerak, serta pembagian 200 paket sembako bagi masyarakat. Dan setelah kita lakukan pelabuhan pelatikan pada hari ini, tentu lebih memanfaatkan kepada seluruh pengurus yang ada di keempatan di sungai selatan ini, dan segera mereka lebih tajam lagi dalam melaksanakan kegiatan organisasinya, khususnya kepartaian golparan yang ada di sungai selatan ini. Mereka harus lebih konsolidasi ke tiket kawaran ini. Terima kasih telah menonton!